Pemirsa Penjabat Bupati Maibrat, Bernard Rondonu, berkomitmen meningkatkan ketahanan pangan untuk membantu pengungsi yang baru pulang ke kampung halamannya. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Maibrat, Ben Hart Rondonu, mengatakan Pemda akan melanjutkan pembangunan di wilayah Maibrat meskipun terdapat dinamika yang mengganggu. Maka sangat dibutuhkan kerjasama dan pengamanan dari TMI Polri. Ia menambahkan Pemda akan serius memperhatikan ketahanan pangan masyarakat Maibrat, terutama di wilayah-wilayah yang masyarakatnya baru pulang dari pengungsian, sehingga mereka bisa bangkit kembali. Penjabat Bupati juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama. Dalam laporannya yang disampaikan Kasdam 18 Kesuari kepada Wakil Presiden, mengatakan bahwa wilayah Maibrat memiliki lahan seluas 227 hektare untuk tanaman jagung dan padi. Dan juga panen yang telah dihasilkan sebanyak 272 ton. Hasil panen tersebut dibagikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Kasdam menambahkan selain itu terdapat juga pengembangan ternak babi, sapi, dan kambing yang bibitnya dibagikan kepada masyarakat untuk dipelihara dan dikembangkan. Di wilayah Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maibrat, terdapat pengembangan padi ladang dan diperkirakan akan panen pada Januari 2024 berkat peran masyarakat, TNI bersama Dinas Pertanian. Setelah mendengar laporan tersebut, Wakil Presiden RI memberikan arahan agar terus mengembangkan potensi pertanian yang ada. Anggera ini Sumbung CWN Channel